selamat menikmati alat-alat berat nah ini saya sedang berada di si pada nih teman-teman ini bisa teman-teman lihat yang ada di belakang saya pilar fondasi yang sudah dicor ya dan disini juga masih banyak sekali kegiatan pengurukan yang tadinya akan dijadikan terowongan tetapi tidak jadi terowongan sedang diuruk jangan lupa teman-teman dukung terus channel saya like, subscribe, dan komen di bawah oke teman-teman tekan tanda belnya agar mendapatkan modifikasi selanjutnya terima kasih teman-teman ikuti terus video yang saya kasih ini adalah tadinya gunung yang akan dijadikan terowongan namun tidak jadi karena tekstur tanahnya yang rawan dan sangat rawan longsor akhirnya dilakukanlah pemangkasan pemangkasan daripada gunung ini nah ini mobil-mobil damdruk sedang melangsir untuk memapas gunung ini ini adalah perencanaannya terowongan 9 dan disini sudah ada tiang-tiang elevated ya nah salah satunya ini sudah jadi nah ini sudah jadi sudah dicol ya dan sampai ke bawah sana ini adalah jembatan tol Cipularang Cipada kilometer 100 12 kalau tidak salah 212 ini dia mobil-mobil damdruk yang sedang melangsir tanah ya tanah menguruk gunung ini tadinya gunung ini sangat tinggi teman-teman ya ada iklan disini tadinya iklan bukal apa nah awalnya ini akan dijadikan terowongan 9 kalau tidak salah ini punya begitu terowongan 9 tapi tidak jadi karena melihat eksturn tanahnya yang sangat rawan mongsor ini ada geretan mobil-mobil yang sedang melangsir ya dan di bawah tol ini ada workshop juga workshopnya PT.E Krek dan di bawah sana juga ada workshopnya Wika dan ini adalah pekerjaan Wika ya dikerjakan oleh Wika banyak sekali mobil-mobil untuk melangsir tanah ini menghabiskan hurukan yang ada di gunung ini adalah keterahan dump truck-dump truck daripada PT.E Krek untuk melangsir tanah galian dan tanah pengeboran nah ini adalah deretan pilar-pilar fondasi di bawah tol Cipada ya yang berdampingan dengan tol Cipada dikerjakan oleh PT.Wika dikerjakan oleh PT.Wika sudah ready keren mereka ada dua unit mengerjakan ini sudah mulai bagged string dipasang sampai ke atas dan di bawah sana itu sudah selesai dicoren ada dua pilar fondasi yang terlihat sangat tinggi karena memang berada di lembah semoga pengerjaannya lebih cepat lagi tanpa kendala tanpa kecelakaan kerja agar proyek ini lebih cepat selesainya sesuai target untuk dioperasikan 2021 progres proyek keren tersebut Kakata-Bandung khususnya di daerah Cipada ini jembatan tol Cipada di Keluarang ini sedang dikerjakan berada di lembah alur sungai nah disini nih tempatnya waktu itu pengecoran seperti air terjun talangnya dibuat dari atas di atas sana Mr. Han sedang di bobok ini proreternya sedang di bobok bentuknya masih acak-acakan tapi nanti dirapikan orang-orang ngebobok ini si Mr. Han khusus orang ngecor terus pengecoran tapi karena pengecoran tidak ada dia membantu pembobokan ini dikerjakan oleh PT Wika perusahaan DUMN yang saat ini dipimpin oleh Menteri Baru Erick Thohir ya Pak Erick Thohir masih banyak pengerjaan ini masih ada yang pengeboran ada yang masih pengurukan dan ini sudah jadi ya dukung terus teman-teman channel ini agar dapat memberikan informasi informasi tentang proyek kereta sepat Jakarta-Bandung yang sangat kita dampak-dampakan ini jangan lupa subscribe like dan komen di bawah tekan tanda belnya agar anda mendapatkan notifikasi video-video selanjutnya yang saya upload terima kasih teman-teman wassalamualaikum selamat menikmati